Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Wayan Koster, mengatakan ada 4 kabupaten kota yang jumlah penambahan pasien positif COVID-19-nya paling banyak. Para pimpinan daerahnya pun diminta berani bertindak tegas dalam memutus penyebaran COVID-19. Dari 9 kabupaten kota di Bali, penambahan pasien positif COVID-19 paling banyak terjadi di Kabupaten Bangli, Buleleng, Kerangasem, dan Denpasar. Oleh karena itu, Bupati Wali Kota di wilayah tersebut agar berani bertindak tegas untuk memperketat pergerakan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bupati Wali Kota sebalik diminta membatasi beroperasinya pasar tradisional dan pasar modern dengan tetap menjaga jarak tidak boleh berkerumun. Harus menggunakan masker dan mengikuti perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Semua fiak harus bisa bekerjasama dan bersama-sama bekerja dalam penanganan COVID-19. Atas kesadaran yang tinggi bahwa pandemi COVID-19 merupakan tugas semua fiak, baik pemerintah maupun masyarakat, Kosar juga kembali menghimbau agar para naker migran ABK yang sedang dikarantina di hotel atau di tempat lain mengikuti dengan disiplin, tidak boleh keluar dan tidak boleh menerima tamu termasuk keluarga, jika ada yang melanggar agar ditindak dengan tegas oleh aparat keamanan.